Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama yang saya hormati Bapak Surya Anong, SHLLM Selaku pembimbing sekaligus juga penlaat Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel Amir, SHMH Selaku pembimbing sekaligus juga penlaat Yang saya hormati Bapak Mas Tanajuman, SHMH Selaku penlaat Yang saya hormati Bapak Fandi Sikamala Selaku sekretaris bidang Dan juga mahasiswa Merkut Keputuji Saudari Tarin Yuniar Permata Dan Saudari Halimatu Sahdia Pertama-tama marilah kita semua yang hadir Mengucapkan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Berkat nimpahan karunianya Alhamdulillah Hari ini Kita masih diberikan begitu banyak nikmat Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan Di bulan yang penuh barokah Penuh ampunan ini Untuk bisa menjalankan ibadah bulan kuasa Hingga akhir nanti Dan mudah-mudahan kita bisa Menjadi manusia yang Bersih dari dosa Mudah-mudahan Amin Diterima ibadah kuasa Salawat dan salam Selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Besar, Nabi Muhammad S.A.W Assalamualaikum warga Para sahabat dan para pengikutnya semua Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir Hari ini mendapat syafaat beliau Di awamil akhir nanti Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah hari ini Kita bidang hukum internasional Akan mengadakan sidang skripsi Atas nama Saudari Sarin Yuniar Permata Dengan judul skripsi Tindakan intersepsi pesawat udara sipil Oleh pesawat militer negara Dipinjau dari konvensi Chicago 1994 Dan juga Skripsi atas nama Alimantus Saqdia Dengan judul skripsi Tindakan preemptive strike Suatu negara terhadap negara lain Sebagai bentuk self-defense Dipinjau berdasarkan Diadam PBB Studi kasus Kasim Soleimani Dalam konflik Amerika Serikat Dan Iran Baik Para mahasiswa teruji Saudara Diharapkan Mampu Untuk mempresentasikan Hasil penelitian saudara Dengan sebaik-baiknya Gunakan waktu Se-efektif Dan sebaik mungkin Jawab seluruh pertanyaan Dari para tim Dan jika memang ada hal Yang perlu dikonfirmasi Silahkan dikonfirmasikan Atau memang Yang mesti ditanyakan Silahkan ditanyakan Ini adalah Finally Untuk kalian Untuk saudara sarin Dan juga saudari asa Sehingga Kalau nanti Hasilnya memang Menunjukkan Bahwa kalian layak Lulus Maka saudara Saudara hari ini Berhak Untuk menyendak Gelar sarjana Jadi tolong Berikan Yang terbaik Untuk penyampaian Dan juga Pelaksanaan Sudah Saya yakin Jadi sesuai Sesuai ketentuan Maka telah memenuhi Quorum Dan mungkin Kita sudah bisa Melaksanakan Sebelum mungkin Mulai Ada beberapa Tambahan Mungkin dari Pak Suryano Dari Pak Daniel Ada tambahan Halo Pak Daniel Dari Pak Nana Ada tambahan Cukup Pak Habit Terima kasih Pak Nana Pak Fandi mungkin Ada mau tambahan Cukup Pak Habit Oke baik Untuk mempersingkat Waktu Kita mulai Saja Kegiatan Sedang skripsi Hari ini Atas nama Saudara Sarin Yafiyar Dan saudara Harimat Bersantia Dengan Bersama-sama Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Baik Itu Sebagai pembuka Dari saya Selaku Kimpinan Sidang Kita bisa Segera mulai Mungkin untuk Yang pertama Silahkan Saudari Sarin Sarin Atau saudari Saudari Asa ya Asa dulu Saudara Halimatu Sadia Silahkan Saudara Halimatu Sadia Ya channel Dari Dari non mounting kend k escal keng 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 Terima kasih. Selamat pagi, yang terhormat kepada para penuaah. Yang pertama, Bapak Dr. Daniel SHMH. Yang kedua, Bapak Mas Nana Jumna SHMH. Yang ketiga, Bapak Hilton Tarnama Putra SHMH. Dan yang terakhir, Bapak Surya Anon SHLLM. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Sherin. Di sini, saya izin perkenalkan, nama saya Siti Halimata Sadia. Saya akan mempresentasikan skripsi saya tentang tindakan preemptive strike suatu negara terhadap negara lain sebagai bentuk self-defense, ditinjau berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa. Studi kasus pembunuhan Kasim Sulaimani dalam konflik Amerika Serikat dan Iran. Latar belakangnya, pasca berakhirnya Perang Dingin, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terbentuknya berbagai strategi oleh suatu negara dalam menjamin keamanan, termasuk keselamatan warga negaranya. Strategi suatu negara dalam menjamin keamanan negaranya dari ancaman serangan negara lain, yaitu dengan tindakan preemptive strike. Preemptive strike sebagai bentuk self-defense eksis dalam hukum kebiasaan internasional, di mana insiden kapal Karolin dijadikan sebagai suatu acuan dalam menentukan legalitasnya. Dalam perkembangannya, preemptive strike dikenal pasca penyerangan terhadap WTC 11 September 2001 di Amerika Serikat. Pada bulan September 2002, pemerintah George Bass mengumumkan doktrin preemption dalam pidatonya pada upacara wisuda di hadapan Wilson Akademi Militer di West Point, New York. Doktrin yang dikenal dengan istilah preemptive military strike doktrin atau bass doktrin ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat, yaitu the National Security Strategy of the United States, yang dibentuk pada bulan September 2002. Maaf, pada bulan September 2002. Presiden Bass mengenegaskan bahwa serangan yang sulit diramalkan harus dilawan dengan tindakan preemptive strike. Aktivitas nuklir Iran dimulai sejak tahun 1956, diawali dengan penirian pusat atom di Universitas Teheran yang bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat. Awalnya hanyalah untuk kepentingan akademi saja, hingga Amerika Serikat mengaprasikan reaktor berkapasitas 5 MW. Pada masa pra-revolusi Iran, rezim Reza Fahlevi mengembangkan proyek nuklir dengan menjalin sejumlah kerjasama dengan beberapa negara di Eropa. Tetapi semua kerjasama tersebut terhenti, termasuk kerjasama dengan Amerika Serikat, akibat dari revolusi Islam Iran tersebut. Tetapi Iran tidak lantas menghentikan proyek nuklirnya, sehingga Amerika Serikat semakin berusaha untuk melemahkan dan menghambat perkembangan Iran. Gagalnya program nuklir Amerika Serikat dan Iran menjadi sorotan dunia internasional. Konflik Amerika Serikat dan Iran memasuki fase dengan ekskalasi yang tinggi semakin parah setelah terbunuhnya Jenderal Qasim Sulaimani. Pada dini hari, tanggal 3 Januari 2020, rudal drone diluncurkan oleh USAF-MT-9 Reaper menghantam mobil konvoy Qasim Sulaimani. Jenderal Qasim Sulaimani dibunuh bersama 9 orang lainnya di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak, atas perintah langsung dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Identifikasi masalah yang pertama yaitu, bagaimana pengaturan tindakan pre-empty strike suatu negara terhadap negara lain sebagai bentuk self-defense ditinjau berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa. Yang kedua, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan oleh perserikatan bangsa-bangsa terhadap Amerika Serikat atas pembunuhan Qasim Sulaimani? Tujuan penelitiannya yaitu, mengetahui pengaturan tindakan pre-empty strike suatu negara terhadap negara lain sebagai bentuk self-defense ditinjau berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa. Yang kedua, mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan oleh perserikatan bangsa-bangsa terhadap Amerika Serikat atas pembunuhan Qasim Sulaimani. Kegunaan penelitian ada dua. Yang pertama, kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan teoritis memberikan manfaat dalam pengembangan bidang ilmu hukum internasional dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pembelajaran hukum humanitar internasional. Diharapkan juga terdapat penelitian-penelitian berikutnya atau sejenis yang didasari dari hasil penelitian ini. Sedangkan penelitian praktis yaitu membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dan pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien. Diharapkan juga dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan mengenai konflik antara Amerika Serikat dengan Iran dalam kasus pembunuhan Qasim Sulaimani. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan karena memfokuskan pada penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, teori-teori, dan unsur-unsur hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dari bahan pustaka. Spesifikasi penelitian yaitu dengan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna suatu aturan hukum yang dijadikan rujukan penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Yang ketiga sumber data. Yang saya pakai adalah data sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsif, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan oleh saya terdiri dari tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang keempat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan relevan dengan penelitian. Yang diperoleh dari membaca, mengkaji, dan menelaah data yang berasal dari peraturan hukum, buku-buku, literatur, makalah, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, karya tulis ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya. Seperti data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Yang kelima, analisis data. Analisis data yang saya pakai yaitu yuridis kualitatif, yaitu merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah terkumpul untuk memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan. Yang keenam, lokasi penelitian. Lokasi yang saya gunakan meliputi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Kirtayasa, perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Kirtayasa, perpustakaan daerah Provinsi Banten, dan perpustakaan nasional. Bagua, tinjauan teoritis tentang konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional yaitu konsep yang merupakan konsep suatu negara dalam melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Dimana konsep ini merupakan pilar utama tentang politik internasional yang realistis. Karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara lainnya adalah mencapai tujuan-tujuan nasional dari suatu negara yang menjadi wujud dari kepentingan negara itu sendiri. Yang kedua, prinsip kesatriaan. Di dalam prinsip kesatriaan ini tidak membenarkan pemakaian alat atau senjata dan cara pandang yang tidak hormat dan cara berperang yang tidak hormat. Di dalam prinsip ini, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan hukum internasional dan cara-cara yang bersifat hianat itu dilarang. Bab tiga, tinjauan umum tentang tindakan preemptive strike menurut piagam perserikatan bangsa-bangsa dan pembunuhan Kasim Sulaimani oleh Amerika Serikat. Fakta hukumnya, penyerangan terhadap Kasim Sulaimani terdiri dari beberapa peristiwa, yaitu pada tanggal 27 Desember 2019, di mana kelompok milisi Qatab Hezbollah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat K-1 di dekat Kirtuk, Irak dengan roket. Penyerangan tersebut menyebabkan tewasnya seorang kontraktor Amerika Serikat dan melukai beberapa personel Amerika Serikat dan Iran. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2020, Amerika Serikat memerintahkan serangan udara di sejumlah lokasi di mana anggota kelompok milisi itu berada. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, para pendukung Qatab Hezbollah di Irak menyerbu kedutaan Amerika Serikat di Bagdad dengan menyulut kebakaran dan merusak area luar kedutaan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2020, dini hari, drone Amerika Serikat menyerang sebuah konvoy kendaraan yang hendak meninggalkan bandara internasional Bagdad, Irak, di mana serangan tersebut menewaskan Mayor Jenderal Qasim Soleimani. Qasim Soleimani dikenal dengan popularitasnya dalam menggaungkan perlawanan keras terhadap Amerika Serikat. Kemudian pada hari yang sama, tanggal 3 Januari 2020, Presiden Trump mengungkapkan mengenai kematian Soleimani bahwa Sang Jenderal telah merencanakan untuk membunuh lebih banyak orang Amerika. Trump membela keputusannya untuk memerintahkan pembunuhan Soleimani. Trump mengungkapkan bahwa jika orang Amerika di mana saja terancam, kami memiliki semua target yang sudah diidentifikasi sepenuhnya. Dan saya siap mengambil tindakan apapun yang diperlukan. Dan itu khususnya mengacu pada Iran. Aksi serangan pasukan Amerika Serikat telah menewaskan Kepala Pasukan Revolusi Islam Iran, yaitu Mayor Jenderal Qasim Soleimani, memberikan dampak yang begitu besar, meningkatnya intensitas ketegangan konflik Iran dan Amerika Serikat. Sekjen PBB Antonia Guterres yang cepat menyadari implikasi globalnya segera menyuruhkan pimpinan, kedua pimpinan negara tersebut untuk menahan diri semaksimal mungkin sehingga tidak memicu perang terbuka. Yang kedua, analisa hukumnya. Menurut Agnes Kalamar, pelapor khusus PBB untuk eksekusi ekstrajudisial, Dali self-defense yang digunakan Amerika tak bisa dipakai untuk pembalasan atas peristiwa di masa lalu. Selain itu, Rukmini Kalimaci, koresponden di New York Times, melaporkan bahwa pejabat Amerika sendiri meragukan Imanian attack yang menjadi Dali pembunuhan atas Soleimani. Menurut dua pejabat Amerika anonim yang berbicara kepada Kalimaci, bukti-bukti yang mengarah kepada Imanian attack atas target-target Amerika, Stipi Silet. Lalu pada tahun 1945, lahirlah piagam perserikatan bangsa-bangsa. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa perselisihan diselesaikan dengan cara damai, beserta larangannya terhadap tindakan agresi dan validasi pembelaan diri sebagai prinsip pembenaran. Seiring dengan misi organisasi PBB untuk menghentikan segala tindakan agresi dan tindakan-tindakan lain yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dengan lahirnya piagam PBB ini, maka segala aksi kekerasan militer termasuk dalam bentuk ancaman kepada pihak lain adalah dilarang dan dianggap melanggar hukum internasional. Akan tetapi, pelarangan segala macam tindakan kekerasan dalam hubungan internasional ini ada pengecualiannya, yaitu tindak kekerasan militer dilakukan dalam rangka self-defense jika ada serangan bersenjata. Pasal 51 piagam PBB merupakan suatu aturan tertulis mengenai self-defense. Dan pasal inilah yang menjadi dasar dalam melakukan self-defense. Tetapi pada pasal 51 piagam PBB secara eksplisif tidak membuka celah akan praktik preemptive strike. Dasar hukum yang saya pakai yaitu piagam perserikatan bangsa-bangsa. Seiring dengan misi organisasi internasional untuk menghentikan segala tindakan agresi dan tindakan lain yang mengancam perdamaian, maka dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB disebutkan bahwa penggunaan kekerasan dilarang. Dan dalam pasal 51 piagam PBB menyatakan bahwa dimungkinkan menggunakan kekuatan militer sebagai self-defense jika terjadi serangan bersenjata. Konteks serangan bersenjata dalam pasal 51 ini telah diterima oleh Mahkamah Internasional atau ICJ. Bab empat yaitu hasil. Yang pertama, pengaturan tindakan preemptive strike suatu negara terhadap negara lain sebagai bentuk self-defense ditinjau berdasarkan piagam perserikatan bangsa-bangsa. Tindakan preemptive strike yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dalam kasus pembunuhan Kasim Sulaimani melanggar hukum kemanusiaan internasional. Pembenaran pemerintah Amerika Serikat atas pembunuhan ini adalah untuk membela diri atau self-defense dalam menghadapi ancaman yang mengancam. Namun, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kontraargumen yang diberikan dalam kasus ini adalah bahwa pembelaan diri tidak dapat dilakukan untuk mencegah ancaman. Penggunaan senjata harus memenuhi syarat keharusan di mana tindakan bersenjata diperlukan karena tidak ada alternatif lain. Selain itu, harus memenuhi asas proporsionalitas di mana penggunaan senjata tidak boleh berlebihan. Amerika Serikat tidak bisa membuktikan bahwa Kasim Sulaimani merupakan ancaman bagi keamanan negaranya. Pembunuhan Kasim Sulaimani dianggap sebagai operasi yang tidak perlu dan tidak proporsional. Pembunuhan tersebut melanggar pasal 2 ayat 4 dan tidak sesuai dengan pasal 51 piagam perserikatan bangsa-bangsa. Yang kedua, sanksi dari perserikatan bangsa-bangsa terhadap Amerika Serikat atas pembunuhan Kasim Sulaimani. Sanksi dari Dewan Keamanan PBB terbagi menjadi dua, yaitu sanksi ekonomi dan sanksi militer. Apabila Dewan Keamanan PBB telah menentukan bahwa suatu negara telah dengan nyata melakukan ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, maka Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah berupa sanksi ekonomi tanpa menggunakan kekuatan senjata agar keputusan Dewan dapat digitaati. Namun apabila langkah tersebut dirasa tidak cukup, maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan melalui kekuatan darat, laut, dan udara. Dalam kasus Amerika Serikat dan Iran terkait pembunuhan Kasim Sulaimani, di mana tindakan yang dilakukan Amerika Serikat telah melanggar pasal 2 ayat 4 dan tidak sesuai dengan pasal 51 piagam perserikatan bangsa-bangsa, maka Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi ekonomi kepada Amerika Serikat, yaitu dengan menolak memperpanjang embargo senjata Teheran. Sehingga persaingan antara Amerika Serikat dan Iran dalam penjualan senjata semakin ketat. Karena selama ini hal yang menjadi kekhawatiran Amerika Serikat adalah Iran kembali ke pasar teknologi persenjataan dan ekspor. Saran dari saya yang pertama, dunia internasional memerlukan konsep mengenai preemptive strike sebagai self-defense yang dapat diterima secara universal, serta dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya. PBB perlu mengatur preemptive strike sebagai antisipatory self-defense dalam suatu pengaturan tertulis yang dapat menjadi sumber hukum internasional. Hal ini dimaksudkan agar justifikasi terhadap suatu tindakan preemptive strike di waktu yang akan datang dapat dilakukan berdasarkan aturan yang tertulis yang undebatable dan tidak multitafsir. Yang kedua, PBB perlu lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara khususnya dalam kasus penggunaan kekerasan. Karena banyaknya tindakan agresi yang berlindung dibalik justifikasi hak self-defense. Yang ketiga, untuk menghindari ketidakjelasan dalam tatanan hukum internasional, maka amandemen pasal menjadi alternatif terbaik. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Pada yang terhormat Bapak Hilton Tanama Putra MSHMH, Bapak Mas Nanda Jumlena SHMH, dan Bapak Suryano SHMH. Di sini memperangkan diri, nama saya Syaharin Yuniar Pemata. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tindakan Intersepsi Pesawat Udara Sipil Oleh Pesawat Militer Negara ditinjau dari Konvensi Chicago 1944 dengan studi kasus intersepsi pesawat Ryanair FR-4978 oleh pesawat militer dalam usia. Dengan pembimbing satu saya, Bapak Dr. Daniel SHMH, dan pembimbing dua saya, Bapak Surya Anoh SHLLM. Masuk ke latar belakang, intersepsi dalam hukum internasional merupakan tindakan-tindakan yang dapat diperbolehkan serta dapat juga dilarang. The Dictionary of Aviation mendefinisikan tindakan intersepsi sebagai to stop or intercept the intended path of something. Tindakan intersepsi kepada pesawat udara sipil dilakukan sebagai upaya terakhir. Semua upaya harus dibuat untuk memastikan tindakan tersebut terkoordinasi dengan baik antara pilot dan unit darat yang bersangkutan. Hal-hal penting seperti instruksi yang jelas dan tidak ambigu yang dikeluarkan oleh unit kontrol dan untuk calon pilot yang berwenang mengintersepsi pesawat meliputi manupur intersepsi, panduan pesawat yang dicegat, tindakan yang dicegat pesawat, sinyal visual udara-keudara, komunikasi radio dalam pesawat yang dicegat, dan kebutuhan untuk menahan diri dari penggunaan senjata. Masuk ke latar belakang masalah, pada pukul 7.29 setempat, pesawat Ryanair take off dari Athena Yunani, lalu pada pukul 9.46 pesawat jet tempur MIG-29 milik Belarusia mulai terbang mendekat ke arah pesawat Ryanair. Dan pada pukul dan pada pukul 10.16 pesawat Ryanair mendarat di Minsk International Airport Belarusia. Pesawat tersebut diketahui membawa 126 penumpang dan 6 awam. Otoritas darat Belarusia memberitahu bahwa terdapat ancaman bom bagi pesawat Ryanair dan bom tersebut akan segera meledak, maka pesawat dialihkan untuk mendarat segera di bandara Minsk. Setelah pesawat mendarat dan diperiksa oleh pihak berwenang tidak ditemukan adanya bom di dalam pesawat. Tujuan sebenarnya dari intersepsi yang dilakukan Belarusia ini adalah untuk menangkap Roman Krotasevih dan rekannya Sofia Sepeda yang merupakan jurnalis Partai Aposisi Kemerintahan Presiden Belarusia Alexander Lukasenko. Identifikasi masalah daripada penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana pengaturan tindakan intersepsi pesawat darah setil oleh pesawat militer negara ditinjau berdasarkan konsensus Cikaguh 1944 dan yang kedua bagaimana konsekuensi dari tindakan pesawat militer Belarusia terhadap intersepsi pesawat sipil Raih FR-497A. Dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui pengaturan terkait pesawat udara sipil oleh pesawat militer negara dalam konfensi Cikaguh 1944 dan mengetahui konsekuensi dari tindakan pesawat militer Belarusia terhadap kasus intersepsi pesawat sipil Raih dengan metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode yuridistormatif analis data yaitu analisis kualitatif jenis penelitian yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan konfensi Cikaguh 1944 tentang menerbangan sipil internasional sebagai peraturan internasional dan bahan analisis kasus serta juga menggunakan pendekatan historis yaitu suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tepat waktu objek terbelakang dan pelaku dari istilah tersebut teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu studi kepustakaan sumber datanya yaitu data sekunder dengan menempatkan konfensi Cikaguh 1944 sebagai bahan hukum primer dan lokasi penelitian yaitu ada di perpustakaan FH Untirta perpustakaan Umum Untirta perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan perpustakaan daerah Kota Tengah masuk ke bab 2 saya menggunakan teori kedaulatan negara dan teori penegakan hukum teori kedaulatan negara merupakan sebuah teori yang fundamental dalam perkembangan hukum internasional teori kedaulatan ini menjawab pertanyaan mengenai mengapa negara harus menghormati perbatasan wilayah memberikan atau menolak pengakuan serta menghormati imunitas diplomatik dalam hal ini belarusia memiliki wawanan untuk melakukan intersepsi di dalam nilai kebawah kendaranya namun tujuan dari tindakan intersepsi tersebut sematem hanya untuk kepentingan politik belarusia dimana hal demikian bertentangan dengan tentuan-ketentuan yang ada pada konvensi penerbangan sipil internasional selanjutnya teori penegakan hukum menurut penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kehadilan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hubungan dengan objek penelitian saya yaitu belarusia terbukti telah mengabaikan sejumlah kejanjian dan kediatan internasional mengenai penerbangan terutama pada pesawat udara sipil maka selanjutnya diperlukan penegakan hukum lebih lanjut untuk menanggapi tindakan intersepsi pesawat sipil yang terjadi pada pesawat Ryanair tersebut langkah penegakan hukum yang dapat diambut dalam pasus ini tercantum pada pasal 84 tentang penalti yang serta pasal 88 tentang penalti dikonferensi Cikabu 1994 masuk ke bab 3 tinjauan umum tindakan intersepsi pesawat udara sipil Ryanair oleh pesawat militer Belarusia pada sub bab A yaitu fakta hukum intersepsi pesawat sipil Ryanair oleh pesawat militer Belarusia dikarenakan dari tujuan intersepsi tersebut Belarusia telah melanggar sejumlah ketentuan mengenai penerbangan sipil internasional karena telah membahayakan nyawa orang-orang di dalam pesawat atau ancaman pada keselamatan pesawat udara hal itu tentunya melanggar ketentuan diperbolehkannya tindakan intersepsi serta termasuk ke dalam penggunaan instrument intersepsi dengan tujuan tidak semestinya selanjutnya di sub bab B itu ada analisa hukum intersepsi pesawat udara sipil Ryanair oleh pesawat militer Belarusia pada kasus ini tindakan jet tempur MIG-29 milik Belarusia untuk mencegat dan mengawal penerbangan ke bandar udara termasuk ke dalam ancaman kekerasan karenanya merupakan pelanggaran kewajiban dalam pesawat 3 konferensi Chicago 1994 yang jika diartikan mencakup ancaman kekerasan terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangan yang membahayakan nyawa orang di dalamnya serta keselamatan pesawat udara selanjutnya alasan dilakukan intersepsi oleh Belarusia juga tidak sesuai dengan tujuan konvensi maka tindakan intersepsi Belarusia juga sudah memenuhi pasal 4 konvensi Chicago yaitu negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dan menggunakan penerbangan sipil dasar hukum pengaturan intersepsi diatur dalam konvensi Chicago 1984 khususnya pada protokol pasal 3 bis serta aneks 2 yang berisi instrumen dilakukannya intersepsi selanjutnya jika pada tindakan intersepsi ini terjadi sejumlah pelanggaran maka konvensi Montreal 1971 sesuai konvensi Tokyo 1963 juga bisa dijadikan dasar hukum dalam kasus yang menibatkan penerbangan sipil masuk ke hasil tiba empat pengaturan tindakan intersepsi pesudara sipil oleh pesawat militer negara ditinjau berdasarkan konvensi Chicago 1984 setiap negara memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk secara eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan atau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional dengan demikian jika terdapat pesawat asing yang melanggar dan teridentifikasi sebagai pesawat sipil maka pesawat militer negara kolom berhak melakukan tindakan intersepsi namun harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menimbulkan bahaya yang dapat mengancam nyawa para penumpang pesawat instrumen terkait intersepsi telah diatur pada Annex 2 yang terdiri dari tiga subbagian yaitu yang pertama the principles to be observed by states kedua action by intercept aircraft tiga radio communicating during interception pengaturan intersepsi yang disebutkan dalam Annex 2 itu juga dihubungkan dengan pasal 3 bis pada pasal 3 bis poin A itu berisi ketentuan bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat udara sipil dalam penerbangan dan dalam hal penyedakan nyawa orang-orang di dalam pesawat dan keselamatan pesawat udara tidak boleh terancang secara tidak langsung bila terjadi pelanggaran pada instrumen intersepsi pesawat udara sipil maka dilatih juga dalam konvensi Montreal 1971 yaitu tentang perbuatan hukum yang mengancam penerbangan sipil serta konferensi Tokyo 1963 tentang tindak pidana dan perbuatan terlindung yang dilakukan pada pesawat udara masuk ke hasil yang kedua yaitu konsekuensi dari tindakan pesawat militer belarusia terhadap intersepsi pesawat sipil Ryanair akibat dari tindakan intersepsi pesawat Ryanair untuk tujuan selain yang dibenarkan dalam konferensi penerbangan internasional maka masyarakat internasional terutama negara-negara di Uni Eropa ramai memberikan komentar negatif contohnya European Union Aviation Safety Agency atau EASA IATA dan Dewan Investigasi Kecelakaan Polandia yang menyatakan tindakan belarusia tersebut merupakan jenis pelanggaran pada sektor penerbangan sipil yang serius di tengah penyelidikan oleh ICAO negara NATO dan Uni Eropa menyerupkan penghentian penerbangan internasional di atas wilayah udara belarusia serta melarang maskapai belarusia yang bernama Belavia terbang di atas wilayah di Uni Eropa seperti dilihat pada gambar ada gambar radar maskapai di sekitar Uni Eropa itu sudah menghindari wilayah udara belarusia karena setelah kasus ini terjadi wilayah udara belarusia itu berbahaya dapat membahayakan maskapai jadi maskapai dari negara-negara Uni Eropa sudah terbang menghindari wilayah udara tersebut iya pak ini yang biru harusnya kan lewat yang titik-titik itu konsekuensi lain yang diterima yaitu Inggris telah menanggurkan penerbangan berbendara Inggris ke dan di atas wilayah belarusia serta telah mencabut juga hak pendaratan untuk maskapai nasional belarusia US atau Amerika Serikat juga mengeluarkan peringatan level 4 do not travel to belarusia maksudnya dia menyatakan kepada warga negaranya untuk jalan berpergian dulu ke belarusia selanjutnya memperingatkan pilot maskapai untuk exercise extreme quotient ketika terbang di atas wilayah udara belarusia dan memberikan full blocking sanction yang akan diberlakukan terhadap 9 perusahaan milik negara di bekas Republik Soviet tersebut pada 3 Juni 2021 dalam hal property atau kepentingan lainnya Uni Eropa juga menyerukan maskapai penerbangan mereka menghindari wilayah udara belarusia seperti Baltic Air dan Whiz Air yang mengumumkan bahwa mereka akan mengambil dalam mutar seperti digambar di slide sebelumnya tidak hanya pada sektor penerbangan Uni Eropa juga memberikan fangsi ekonomi termasuk akses terbatas ke pasar modal Uni Eropa larangan menjual atau memasuk internet dan peralatan pemantauan telepon kepada siapapun di belarusia larangan memberikan asuransi pada pemerintah belarusia serta industri utama di belarusia seperti pupuk ikut menjadi sasaran masuk ke bab lima yaitu saran saya untuk penyelidikan pada kasus ini seharusnya bisa ditelusuri lebih lanjut dengan keterlibatan Dewan ICAO dan Uni Eropa dalam mencari peluang sesungguhnya dibalik insiden ini sebab dikhawatirkan di masa depan kejadian serupa dalam dunia penerbangan internasional ini kembali terjadi dikarenakan kasus sebelumnya pun belum cukup diselesaikan kedua mengingat bahwa sampai saat ini pemerintah belarusia masih belum mengakui tindakannya sebagai bentuk beli pelanggaran diharapkan pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri dapat menyampaikan kepada duta besar belarusia untuk dapat membuat klarifikasi yang menyatakan permintaan maaf atas tindakannya yang telah merugikan sejumlah negara serta mengakui bentuk pelanggarannya pada isi dan ketentuan konfensi penerbangan sipil internasional baik cukup sekian pengamparan materi dari saya saya serahkan kepada saya Bapak Bidang saya baik saudara